Malam kalau teman-teman yang di tanah air dan selamat siang teman-teman yang berada di Inggris. Salam budaya teman-teman dimanapun berada. Selamat bergabung di diskusi panel tentang multikulturalisme dan budaya di Indonesia bersama PPI Cambridge. Saya Herlin Putri, mahasiswa doktoral di Fakultas Pendidikan di Universitas Cambridge. Selama kurang lebih satu setengah jam, saya akan memandu sesi diskusi santai kita kali ini. Topiknya adalah pelestarian warisan budaya Indonesia dalam hukum dan masyarakat. Sebelum lebih jauh kita diskusi, saya izin untuk memperkenalkan acara ini apa sih sebenarnya. Oke, buat teman-teman yang mungkin kemarin juga sempat ikut diskusi dengan PPI Cambridge, mungkin sudah tahu ya kalau sudah ada beberapa diskusi yang diselenggarakan oleh teman-teman PPI sejak September 2019, tepatnya ada tiga kali diskusi ya, Violi. Yang pertama itu kita diskusi tentang virus corona dan situasi penanganannya di Indonesia. Lalu yang baru selesai bulan lalu itu ada diskusi tentang energi surya sebagai masa depan energi di Indonesia. Memang topiknya sangat beragam. Nah, forum diskusi ini kami maksudkan sebagai wadah kami untuk saling belajar dan saling bertukar pikiran. Dan begitu, ya kadang-kadang diselingi curhatan-curhatan mengenai progres studi ataupun hasil penelitian kami gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu acara hari ini. Untuk kelancaran proses, untuk kelancaran diskusi kita malam ini maksud saya, ada panduan sedikit. Yang pertama, terima kasih sudah mematikan audio untuk kelancaran diskusinya. Lalu nanti kalau ada pertanyaan dan komentar, silakan menggunakan kolom chat yang tersedia. Lalu diskusi ini juga direkam. Semoga tidak keberatan. Lalu nanti akan ada foto bersama. Nanti akan diaba-aba oleh teman-teman pengurus dari PPI Cambridge yang sudah hadir malam ini. Oke, ini ada dua pembicara kita untuk malam ini bersama saya. Sudah hadir Kak Ovi Dading. Akrab dipanggil Ovi. Halo Kak Ovi. Ya, itu dia Kak Ovi. Silahkan Kak kalau seandainya mau di-unmute. Halo. Oke, Kak Ovi ini mahasiswa doktoral di Departemen Social Anthropology di Universitas Cambridge. Sebelumnya Ovi mengambil studi magister dalam bidang yang sama ya Ovi ya? Di Universitas Edinburgh, betul? Halo. Ovi ini dulu dia kakak kelas saya di program studi Inggris, FIBUI. Jadi, kita belum sempat reuni di Cambridge ya Ovi, sudah keburu corona. Jadi, kita reuni virtual melalui Zoom ini ya. Oke, setelah Ovi, selain Ovi, ada juga rekan saya Rangga Dahlan. Halo Rangga. Hai. Nah, Rangga ini dosen muda di Universitas Gajah Mada. Mungkin audiens kita juga ada yang dari UGM tadi ya hari ini. Rangga ini sudah dua kali kamu menyelesaikan studi magister ya. Yang pertama di Groningen, Belanda. Yang kedua di Cambridge. Dulu di Groningen ambil apa Rangga? Public International Law. Kalau di Cambridge-nya dulu Enfield-nya ambil apa? Enfield-nya ambil Heritage Studies. Jadi agak selingkuh dari law. Oh, oke. Ini universitasnya juga selingkuh nih ya. S3-nya pindah ke Oxford nih Rangga nih. Yes, karena di Cambridge nggak ada yang berminat. Aku udah ngirim ke semuanya. Tapi kayak, we're not interested in masyarakat adat. Sorry. Oke. Jadi kajiannya Rangga adalah tentang? Warisan budaya di Indonesia dilihat dari tinjauan hukum. Oke, cocok banget ya. Pantes nih. Jadi salah satu pemantik diskusi kita kali ini. Oke. Saya tanpa berpanjang lebar lagi akan ke Ovi dulu. Tapi ini bukan karena kamu pindah ke kampus sebelah ya Rangga. Oke. Saya ke Ovi dulu. Yang sudah ada di lapangan. Sedang studi lapangan begitu. Kak Ovi akan memaparkan hasil, sebetulnya bukan hasil temuan ya Ovi. Ini studi Ovi yang sedang berlangsung sekarang ya. Studi S3 Ovi ini berkaitan tentang budaya Sumba Timur ya. Nanti akan beberapa di-share oleh Ovi. Sedikit dulu Ovi sebelum Ovi mulai presentasi. Mungkin teman-teman juga penasaran. Kan di Indonesia itu banyak banget kain ya Ovi ya. Ada kain songket, kain ulos, kain doyo. Nah, kenapa Ovi tertariknya dengan kain tenun ikat Sumba Timur? Mungkin Ovi bisa cerita sedikit aja sebelum Ovi presentasi. Sebenarnya riset aku tuh mengenai anak muda Sumba Timur yang lagi mempelajari budaya mereka sendiri. Terus salah satu dari mereka itu, salah satu kegiatan mereka itu mempelajari tenun lagi gitu. Tadinya mereka nggak tahu nih di tenun gimana. Jadi sebenarnya aku nggak tertarik sama tenun atau wastra ya. Tapi karena teman-temanku di Sumba tertarik sama wastra, tenun mereka, ya aku harus belajar juga gitu. Oke. Dan akhirnya ke Pincut juga gitu ya. ada banyak hal-hal yang menarik untuk dikaji juga dari situ ya. Oke, Ovi silakan mempersiapkan tayangannya. Terima kasih Herlin dan teman-teman semua. Aku share screen dulu. Oke, jadi talk atau bagian aku pada malam hari ini adalah aku akan berbicara mengenai geografi sosial tenun ikat Sumba Timur. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah liat tenun Sumba Timur, aku pasti, aku yakin ini sudah cukup familiar buat kalian semua. Ada dua poin yang ingin aku bicarakan malam ini. Yang pertama adalah makna interpretasi dan penggunaan sebuah benda itu tidak statis. Yang kedua, perlindungan benda dan tak benda budaya melalui dimensi di luar hukum dapat melengkapi perlindungan hukum dan mengakomodasi fleksibilitas benda. Untuk talk aku malam ini, aku ada empat referensi utama. Satu, Marie Adams, Structural Aspects of East Sumbanis Art. Kedua, Jill Forshee, Between the Folds. Ketiga, Webkin, Science are not the God of Meaning. Dan yang keempat, penelitian PhD aku yang sedang berjalan. Jadi kalau ada yang penasaran, mau baca lebih lanjut, lebih rinci, dan ini kurang, penjelasan itu kurang, silahkan dibaca referensi tersebut ya, nanti kalau udah sampai. Langsung kita masuk aja ke poin pertama, makna interpretasi dan penggunaan benda itu tidak statis. Jadi, argumen aku adalah, sebuah benda atau tak benda itu memiliki biografi sosial yang berubah sesuai dengan waktu dan ruang. Yang aku maksudkan dengan biografi sosial itu misalnya cara pikir manusia, faktor sejarah, relasi kuasa, dan tren yang mempengaruhi interpretasi dan penggunaan sebuah benda. Dan dalam hal ini, malam ini kita sedih kasusnya adalah tenun ikat Sumba Timur. Di sini aku akan membicarakan dua contoh saja, sebenarnya banyak ya, tapi dua contoh aja dari biografi sosial tenun ikat Sumba Timur tersebut dan pengaruhnya pada kebendaan tenun ikat. Yang pertama adalah kosmologi masyarakat Sumba dan pengaruhnya pada simetri pola tenun ikat. Yang kedua adalah ekonomi pasar dan pengaruhnya pada motif tenun ikat. Ada beberapa pertanyaan yang muncul mungkin saat kita membicarakan perlindungan budaya. Misalnya, gimana sih melindungi budaya atau benda yang memiliki konteks sosial yang berubah-ubah. Dan yang kedua, apa aja sih pro dan kontra dalam memberikan perlindungan hukum pada sebuah benda ataupun tak benda. Karena kan kalau kita mengatur benda atau tak benda, itu juga berarti mengatur manusia, lingkungan hidup, dan sumber daya yang ada di sekitar benda tersebut. Dan malam ini kita ngomongin bendanya adalah tenun ikat Sumba Timur. Ikat itu adalah metode ya, bukan motif. Saya rasa teman-teman juga udah tahu. Ikat adalah sebuah metode. Jadi ini sekelompok benang dikelompokkan, lalu diikat. Ikatan ini akan mengikuti sebuah pola. Bahan pengikat ini biasanya adalah, mereka nyebutnya burungu, atau di NTT itu mereka nyebutnya gewang, atau daun palang yang dijadikan strip-strip kecil. Jadi benang-benang ini diikat dengan gewang dulu sebelum ditenun. Dan sebelum diwarnai. Sekarang banyak sih yang pakai tali rafia, tapi biasanya kalau pakai tali rafia, katanya warna ini yang nggak rapi, karena bakal bleber kemana-mana gitu. Bagian-bagian yang diikat ini akan menahan pewarnaan saat benang-benang ini dicelup ke pewarnaan. Sekumpulan benang-benang ini lalu akan dibuka, dan ditutup ikatannya berkali-kali, sampai warna yang dikendaki muncul, dan pola itu mulai terlihat. Jadi bisa dilihat di sini ya, bahwa prosesnya panjang ya teman-teman ya. Dan proses pewarnaan misalnya, warna yang gelap itu dihasilkan dari pencelupan yang berkali-kali, dan penjemuran yang berkali-kali, di antara proses celup untuk oksidasi. Dan pewarnaan ini butuh lama, bisa jadi berminggu-minggu. Jadi membuat tenun ikat itu butuh keterampilan tinggi dan juga ketelitian. Karena mengikat secara rapi dan kuat itu penting supaya warna yang dihasilkan juga rapi. Nah ini aku kasih contoh, benang yang lagi diikat ini belum jadi. Jadi yang diikat ini, pakai gewang, ini supaya warna birunya nggak masuk gitu ya. Mungkin nanti dia akan dibuka, nanti ini warnanya masih putih, mungkin nanti yang kemudian yang akan diikat yang bagian yang biru ini. gitu deh. Nah, selanjutnya adalah, maaf ya, ini TPP-nya tidak bergerak. Oke. Kita akan ngomongin sedikit mengenai konsep biografi sosial benda. Jadi sebelum masuk ke pembahasan spesifik mengenai biografi sosial tenun ikat sumba, aku akan membahas konsep dasar biografi sosial. Di sini aku akan menggunakan konsep bundling dari Webkin, atau itu arti apa ya, serangkaian atau satu paket. Jadi Webkin ini mengambil teori dari Charles Sanders Peirce, Theory of Science, untuk memahami dinamika sejarah sebuah benda. Jadi Peirce mengemukakan beberapa konsep dasar, namun di sini aku akan bahas konsep ikonisity saja. Ikonisity itu adalah resemblance atau keserupaan. Ini saat kita melihat sebuah kualitas yang serupa dalam benda yang berbeda-beda. Misalnya kualitas warna merah. Warna merah itu kan abstrak ya. Untuk bisa bilang sebuah benda itu warna merah, kita harus mengejawantahkan konsep merah itu dalam sebuah material atau dalam sebuah benda yang konkret. Ini baru kita ngomongin benda, tapi konsep ini bisa berlaku pada tak benda juga. Misalnya kualitas merah itu ada di lipstick. Chanel merah, sepatu merah, baju merah, tomat, atau apel, gitu ya. Jadi kualitas warna itu harus tampak dalam sesuatu yang material atau sesuatu yang khusus. Namun saat kualitas itu sudah tampak dalam sebuah benda atau materi, sebenarnya, dan seringkali nggak ada logikanya, kualitas itu akan berdampingan dengan kualitas lain atau co-presence. Misalnya kualitas merah apel itu datang dengan kualitas bentuk apel yang bundar, rasa yang manis, ada nutrisinya, mudah busuk, dan sebagainya. Yang penting di sini adalah kita tidak bisa menghapuskan co-presence, kualitas-kualitas dalam sebuah benda. Co-presence dan dari kualitas-kualitas ini mungkin nggak ada dasar logikanya. Misalnya, kenapa satu kualitas berdampingan dengan kualitas yang lain di sebuah benda, namun ini nyata bisa kita lihat di benda-benda di sekitar kita. Di dalam tenun, misalnya, warna tenun, warna itu kan co-presence dengan motif, dengan kualitas benang, dan sebagainya. Dan warna ini tidak bisa berdiri sendiri dan motif tidak bisa berdiri sendiri. Dan bundling ini adalah kondisi benda yang memungkinkan adanya biography of things. Ini aku ngambil dari istilahnya copy-toff dan apa durai. Dan karena sifat bundling inilah, satu orang mungkin tertarik dengan warna, orang yang lain mungkin tertarik dengan kepadatan dan kerapian tenunan, dan sebagainya. Setiap orang bisa tertarik pada tenun karena hal yang berbeda-beda. Jadi, kain tenun itu bisa berubah-ubah maknanya, penggunaannya, nilainya, tergantung konteks dan interpretasi orang. Dan seperti kita tahu, interpretasi itu sebenarnya terbuka. Namun ada yang bisa membatasi interpretasi, yaitu seperti otoritas, seperti misalnya pengaturan hukum, atau misalnya yang informal, misalnya fashion trend, dan sebagainya. Dan sekarang kenapa kok motif sumba itu sekarang penting sekali? Sekarang orang yang beli kain itu biasanya nanya, motif ini itu artinya apa? Ini sebenarnya cukup baru ya. Mungkin karena orang luar sumba itu, kalau beli kain sumba itu untuk dipajang. Jadi, motifnya kelihatan dari atas ke bawah. Sedangkan orang sumba yang pakai tenun di pinggang itu yang penting warnanya yang bagus atau motifnya yang kelihatan ramai saat dia bergerak. Kalau dipakai di pinggang, motifnya nggak kelihatan keseluruhannya. Jadi, konsep bundling ini konsep sederhana yang bisa menjelaskan kenapa makna benda itu sebenarnya terbuka. Nah, kita sekarang masuk ke biografi pertama, yaitu Kosmologi Masyarakat Sumba Timur dan Simetri Pola Tenun Ikat Sumba Timur. Ada tiga prinsip utama yang mengatur organisasi sosial masyarakat Sumba Timur. Satu, prinsip daya dikterayadi. Kedua, mirror image atau cerminan. Ketiga, prinsip bilangan 2, 4, dan 8. Jadi, masyarakat Sumba Timur ini menganut kepercayaan berdoa pada nenek moyang mereka. Atau namanya Marapu, namun sekarang mayoritas masyarakat Sumba Timur itu agama Kristen Protestan, dan sudah ada kontak dengan pasar, uang, misi gereja, sekolah, dan lain-lain yang berpusat di kota Pelabuhan Wengapu. Namun ritual-ritual tradisional itu masih banyak dilakukan. Dan dari berbagai kain tenun ikat tradisional Sumba Timur, khususnya kain yang biasa dipakai oleh laki-laki, mereka nyebutnya hingi. Hingi ini besarnya 2,7 meter x 1,4 meter. Ini terlihat ada prinsip-prinsip yang secara konsisten mengatur desain pola tenun ikat. Dan prinsip-prinsip ini ternyata paralel dengan prinsip-prinsip formal yang mengatur kegiatan masyarakat Sumba Timur. Nah, di sini aku akan mengutip Mary Adams. Ini dengan mengatakan bahwa tekstil Sumba Timur dan beberapa aspek besar di kehidupan masyarakat Sumba menunjukkan prinsip-prinsip pengaturan yang umum, bukan berarti itu seni mencerminkan masyarakat. Tapi keduanya, seni dan masyarakat menggunakan atau mengikuti prinsip dan pola pikir yang sama. Nah, kita masuk sekarang ke prinsip pertama, yaitu daya edik-traedik. Prinsip daya edik-traedik ini adalah pengaturan 2 bagian sama, yang setara, yang dimediasi oleh 1 bagian yang terpisah dari 2 bagian itu di tengah-tengah. Jadi, totalnya kan ada 3 bagian. Namun, bagian yang pusat ini menyatukan 2 bagian tersebut. Maka dari itu mereka menyebutnya daya edik-traedik. Yang pertama, prinsip daya edik-traedik dalam pengaturan desa. Prinsip daya edik-traedik ini sangat terlihat di organisasi desa. Contohnya di desa Praingmu Umalulu, yang dulu adalah kedudukan raja di Melolo. Kamu bisa lihat teman-teman yang desa B ini, ini ujung-ujungnya ditempati oleh 2 klan prajurit. Ini setiap klan dipimpin oleh seorang raja, dan kedua raja ini statusnya setara. Bagian tengah desa ini ditempati oleh 4 klan pemuka agama kepercayaan, yang menjadi penengah kalau ada masalah, dan memberikan pelayanan keagamaan bagi kedua klan prajurit itu secara setara. Nah, kita lihat sekarang prinsip daya edik-traedik di tenun ikat atau di tekstil. Di kain tenun ikat itu biasanya ada 3 bagian. Jadi, 2 bagian disabungkan oleh 1 bagian tengah. 2 bagian pinggir atas dan bawah terdiri dari desain dan motif yang identik, namun orientasinya ke arah yang berbeda. Jadi, saat kain itu dilipat 2 di tengah, 2 bagian atas bawah itu jadi tampak seperti cerminan satu sama lain. Lalu ada 1 bagian tengah di sini, yang motifnya berbeda dari 2 bagian pinggir, biasanya motif ini bifacial, artinya motif ini menghadap pada 2 arah. Dan akan terlihat sama saat dilihat dari sisi sini maupun sisi sini. Jadi, ini sama seperti bentuk desa tadi ya, pengaturan desa. Yang selanjutnya adalah prinsip daya edik-traedik dalam pertukaran barang atau paham burungu. Saat pertukaran hantaran melalui kelompok lain itu tidak memenuhi kebutuhan sebuah desa, mereka akan mengatur pengaturan lain, yaitu barter. Dan barter ini juga menggunakan prinsip daya edik-traedik. Ini adalah mengatur pertemuan, mereka sebut mengatur pertemuan atau paham burungu. Ini di sini. Mereka telah mengatur pertemuannya di sebuah titik yang beneran di tengah-tengah di antara kedua desa tersebut atau kedua kelompok yang membutuhkan barang tersebut. Dan kita lihat contoh lain lagi ya, aspek lain lagi. Prinsip daya edik-traedik dalam pernikahan. Pahamah timbangmu. Ini kita lihat prinsip daya edik-traedik dalam pernikahan atau sistem pernikahan mereka dan dalam aliran pertukaran barang yang terjadi karena hubungan pernikahan. Misalnya sebuah klan, misalnya klan B di tengah-tengah, klan B di sini. Mereka itu harus mengambil istri dari klan A dan memberikan istri ke klan C. Dua klan, misalnya klan A dan klan B itu nggak bisa saling memberi dan menerima istri. Jadi dalam hubungan pernikahan ini setidaknya harus ada tiga klan. Makanya ini kita sebut juga daya edik-traedik. Dan klan B ini harus memperlakukan klan A dan klan C secara setara saat ada pemberian hantaran saat upacara adat. Dan hantaran yang diberikan dan yang diterima itu harus setara atau pahamah timbangmu. Sebenarnya masih banyak aspek lain yang daya edik-traedik di Sumba ya, cuma nanti nggak cukup waktunya. Yang selanjutnya adalah prinsip cermin. Prinsip cermin ini adalah inti dari konsep hubungan masyarakat Sumba dengan Tuhan. Jadi kehidupan di bumi itu adalah bayangan atau cerminan dari bentuk kosmologi dunia di atas bumi. Jadi teman-teman, Bapak-Ibu bisa lihat di sini gambarnya, bumi itu ada cerminan dari konsep afterlife mereka. Dan tenun hinggi itu kalau dilipat, gambar-gambarnya itu dari satu sisi akan terlihat seperti cerminan sisi yang lain. Dan prinsip ketiga adalah penggunaan bilangan 2, 4, 8, dan 2 x 8. Ini adalah bilangan-bilangan favorit yang biasa mereka pakai. Karena konsep kosmologi Sumba juga adalah bumi Sumba itu terletak di antara 8 lapisan surga dan 8 lapisan bumi dan laut. 8 dan 8. Jadi 2 x 8, 16. Kalau dilihat setengah kain, biasanya ada 4 baris motif. Jadi mereka memikirkan kalau dalam satu keseluruhan kain itu ada 4 x 2, ada 8 baris motif biasanya. Dan batas paling bawah disebutnya bawah-bawah, bagian badan atau tengah, itu disebutnya tahu atau bagian sisir, lalu ada batas atas, lalu ada bagian tengah, yang disebut lapadua yang tadi bifacial. Di daerah lain di Indonesia, mungkin bentuk seni material yang juga menjadi dokumen utama struktur pola pikir masyarakat, mungkin bentuknya bukan tekstil dan prinsip-prinsip pola pikir di masyarakat lain, tentunya berbeda dari di Sumba Timur. Contohnya di Ngada, di Flores misalnya, di Ngada itu walaupun tekstil itu penting dalam acara adat, cuma desain tekstil mereka itu sangat sederhana. Jadi namun pahatan kayu yang biasanya ditempatkan di pintu masuk rumah ibadah itu menunjukkan motif yang kompleks. Jadi setiap masyarakat memiliki rumus lokalnya masing-masing. Coba sekarang aku tes. Enggak sih. Ini bisa kita lihat, ini masih tradisional ya, ini aku ambil dari Art of the Ancestors, ini link ini menarik banget, disulis oleh Ibu Janet Hoskins. Batas bawah itu yang mana, ini talabawawa, lalu bagian badan, batas atas, ini lapadua, ini bifacial ya teman-teman, jadi kalau dia dilipat itu akan terlihat sama dari manapun. Ini juga sama, batas bawah, bagian badan, batas atas, ini bifacial. Ini yang masih mengikuti konsep tradisional. Dan ketiga tenun ini sudah ada salah satunya di Metropolitan Museum of Art, I think, in New York. So, it's not at Sumba anymore. It's okay. We can make more. Nah, biografi kedua adalah pengaruh ekonomi pasar kepada motif tenun ikat Sumba Timur. Jadi semenjak tahun 1980-an, Sumba Timur mengalami perkembangan komersialisme. Dan motif ikat Sumba itu kan tegas ya warnanya. Jadi ini jadi salah satu alasan kenapa ikat Sumba menarik bagi orang asing, yang menyukai motif-motif yang dramatis, kayak buaya, pejuang, tohon pengkorak, dan lain-lain. Dan dengan berbagai pengaruh tersebut, parwisata dan lain-lain, sekarang banyak sekali variasi yang bisa dimasukkan ke dalam motif Sumba. Jadi saat ini kain ikat Sumba Timur sudah berkembang juga, mengikuti pola pikir dan pengalaman masyarakat yang baru. Jadi mungkin ini sesuai dengan pengalaman hidup para pebuatnya yang sudah mengetolongan di luar batas-batas desa Sumba Timur. Bisa dilihat kalau dipakai, ini kan motifnya nggak kelihatan ya teman-teman ya. Kalau dipajang baru kelihatan motifnya. Nah, jadi estetika itu dinamis. Dan dalam dua dekade terakhir, perhatian banyak orang menuju pada motif tenun, dan bukan pada repetisi atau pola yang menggambarkan pola pikir masyarakat Sumba Timur. Dan perhatian pada motif tenun ini, bahkan membawa motif Sumba muncul juga di hal-hal lain selain di kain. Misalnya di t-shirt atau di mural gitu. Jadi apa yang terjadi? Mungkin sekarang orang itu melihat atau membeli kain tenun itu biasanya buat dipajang di dinding. Dan akhirnya mereka, jadi paralel dengan mata mereka, ada bagian atas dan ada bagian bawah gitu ya. Jadi sekarang tenun Sumba juga nggak gitu banyak yang mengikuti konsep kosmologi tradisional Sumba Timur, walaupun juga mungkin masih ada, masih ada. Cuman mereka juga mengakomodasi tentunya perkembangan motif-motif yang baru. Jadi dari biografi satu dan dua itu, aku menggambarkan secara singkat contoh penjelasan bagaimana benda itu bisa berubah interpretasinya dari masa ke masa. Nah ini ada beberapa contoh motif-motif baru dari Pondanda, inspirasinya. Ini cukup modern. Yang ini mereka tuh, mereka kayak cermin ya, cuman nggak horizontal, jadi udah vertikal. Dan ini menggambarkan perempuan, perempuan yang mungkin berdikari dan bekerja banyak gitu ya. Ini banyak pekerjaan perempuan di sini. Ini motif baru juga. Ini juga motif Putri Duyung, ini juga motif kreatif, karena kreatifitas penenunannya cukup baru, dan bisa kita lihat nggak terlalu kelihatan konsep dayadik-krayadiknya, walaupun masih ada konsep cerminnya, tapi vertikal ya, bukan yang horizontal. Seperti itu. Dan akhirnya poin terakhir aku, perlindungan benda dan tak benda budaya di masyarakat. Jadi, penelitianku saat ini itu adalah mengenai kebangkitan budaya setempat lokal di Sumba. Bagaimana, aku jawab yang aku mempelajari budayanya sendiri, seperti misalnya belajar menenun. Ada yang ibunya punya alatanun bertahun-tahun, tapi nggak pernah disentuh, misalnya sama mereka, sama anaknya. Dan mereka baru tiga tahun belakangan ini, mereka belajar menenun dan keluar dari pekerjaan 9 to 5 mereka. Jadi, kesadaran akan budaya setempat oleh anak-anak muda itu bisa membantu pelestarian budaya. Dan dengan kegiatan mereka, budaya, contohnya tenun ikat, bisa terus hidup dan ada regenerasi penenun atau ada regenerasi pelaku budaya. Jadi, bisa kita lihat bahwa dimensi-dimensi non-hukum juga bisa melengkapi dimensi hukum dalam melindungi budaya, sehingga benda dan tak benda budaya bisa berkembang secara organik. Jadi, ada beberapa contoh di sini, apa saja yang mereka lakukan, atau apa saja yang bisa dilakukan di luar dimensi hukum. Pertama, itu tren, itu jelas ya. Sekarang banyak film tentang Sumba, banyak selebriti, ibu kota ke Sumba, fokus Sumba di Instagram, niralah semana bikin film, Sumba Dreams, terus pendekar tengah emas, ini bagus juga sih karena membuat Sumba bangga akan budaya mereka sendiri, karena diakui di tingkat nasional, dan ini bisa mendorong tren lokal juga. Kedua, anak-anak muda Sumba yang belajar tentang budaya mereka sendiri, dan nenek moyang mereka itu juga sangat penting. Contohnya tadi temanku yang belajar menemun, namanya Rensi, bisa dicek Instagramnya, Etingul Arnumba Instagramnya, atau Y yang bikin hashtag setiap hari pakai tenun, jadi saat dia kuliah di Jawa Tata, setiap hari dia berusaha pakai tenun, setiap hari, jadi di busway, di mana-mana orang akan mendekat bertanya, ini artinya apa sih, gitu. Jadi, membuka pembicaraan tentang Sumba, bisa dicek juga. She's a great person as well, dicek Instagramnya setiap hari pakai tenun. Terus ada juga, ada sebuah kegiatan kolektif yang baru muncul, akhir-akhir ini untuk membantu penenun Sumba di masa pandemi, namanya Kayaka Humba. Di Kayaka Humba ini, anak-anak muda Sumba yang terlibat harus belajar mengenai motif tenun dan profil setiap penenun untuk bisa dikampilkan di post Instagram, gitu kan. Dan mereka akhirnya bisa menjual tenun ikat Sumba dengan cara yang baru, gitu. Dan ini, inisiatif ini baru beberapa bulan lalu saat pandemi COVID itu melanda Sumba. Bisa dicek juga Kayaka Humba kalau mau belajar mengenai tenun Sumba atau mau beli, silahkan dicek. Terus yang selanjutnya adalah ekonomi kreatif. Kita tahu ya, ekonomi kreatif itu lagi digalakkan oleh pemerintah. Kabarnya, parwisata dan ekonomi kreatif itu kan diharapkan akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dan saat ini di Waitabula, Sumba Tengah, sedang dibangun Waitabula Creative Space. akan ada sinema, podcast studio, dan space untuk inkubasi kreatifitas anak-anak Sumba. Tentunya mengambil inspirasi dari budaya mereka sendiri juga. Dan ini sedang dibangun oleh Umbu Billy, beliau adalah seorang arsitek Sumba dan juga CEO dari Sumba TV. Dan aku juga baru tahu dari temanku di Kemenparekraf bahwa Indonesia baru saja mengajukan resolusi ekonomi kreatif PBB ke PBB di tahun 2019. Dan resolusi itu didukung oleh 81 negara yang mendukung investasi dan produksi serta perdagangan dalam sektor kreatif dan mendukung peran micro, small, and medium enterprises perempuan, anak muda, dan masyarakat lokal dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Jadi akhir kata ya, di daerah lain sih inisiatif anak muda seperti ini banyak sekali sebenarnya di Indonesia saat ini. Dan mungkin lebih sistematis dari Sumba Timur. Misalnya, sepeda Gimovement dan pasar papringan di Temanggung, Jawa Tengah. Bisa dicek Instagramnya juga. Keren. Juga lakwat kojawas di Molo Utara, di Pulau Timur, di MPT, itu juga keren. Dan dengan berbagai contoh di atas yang sedang terjadi saat ini di tingkat lokal, mudah-mudahan budaya bisa dilindungi dengan cara yang dinamis dan menyenangkan. Dan benda budaya akhirnya tidak hanya menjadi benda pajangan di museum yang berdebu. Sekian dari aku. Terima kasih. Terima kasih sekali, Ovi. Boleh kalau mau tekan tombol applause gitu ya, tersedia. Silakan. Tadi menarik sekali urayan dari Ovi ya, bagaimana dari sebentang kain, selembar kain, kita bisa melihat cerminan sebuah tantanan masyarakat yang sangat kompleks, bahkan juga filosofi dari masyarakat tersebut. ya, Ovi ya. Ini yang biasa menenun di Sumba siapa, Ovi? Mungkin teman-teman juga mau tahu. Helen, bisa dengar aku nggak? Ya. Bisa ya, oke. Siapa yang biasa menenun di Sumba ya? Biasanya yang menenun itu perempuan, usianya bisa berapa aja, cuman kalau di Sumba tuh kayaknya kalau kewarnaan misalnya indigo itu ada, memang cuman bisa dilakukan oleh perempuan, dan nggak boleh laki-laki, kayaknya ada tabunya gitu, terus perempuan yang height kalau nggak salah juga nggak boleh mewarnai indigo, cuman ini berbeda-beda peraturannya di setiap desa ini yang menarik di Sumba. Sumba itu ada belasan bahasa, dan masyarakat yang bahasa yang berbeda ini punya peraturan yang berbeda-beda, dan nggak semua desa itu bahkan menenun. Tapi kalau tadi pertanyaan kamu kebanyakan yang menenun perempuan, tapi kebanyakan ide desain itu kebanyakan dari laki-laki. Gimana? Menarik ya, ini makin banyak yang penasaran mau tanya ke Ovi. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, saya ingatkan sekali lagi bisa memakai kolom chat, silakan mengetik pertanyaannya, nanti setelah presentasinya Rangga akan saya rekap dan saya bacakan. Oke, poin terakhir Ovi tadi mengenai pelestarian warisan budaya benda dan tak benda ya Ovi ya. Yang menarik sekali Ovi di sini mengusulkan sebuah ide di luar payung hukum, rambu-rambu hukum yang ada di Indonesia, yaitu dari partisipasi masyarakat terutama dari generasi mudanya ya Ovi ya, dengan cara-cara yang populer dan kreatif. Nah, poin tentang undang-undang perlindungan warisan budaya benda dan tak benda ini yang akan dipaparkan lebih lanjut oleh Rangga. Gimana Rangga, udah siap? Iya. Oke, kita sekarang dengerin tinjauannya Rangga nih. Gimana hasil studi mustaka mungkin atau dari pengalaman Rangga berkecimpung di bidang ini, bagaimana tentang hukum pelestarian warisan budaya di Indonesia? Silakan Rangga. Oke, aku share screen dulu ya. Mohon maaf, ini latter day millennial, jadi agak terbata-bata. Bisa kelihatan ya slide-nya? Oke, ya. Udah fullscreen belum? Udah fullscreen ya? Sudah. Oke. Hai, nama saya Rangga. Saya sedang S3 di bidang Sosio Legal Studies di University of Oxford. Dan topik penelitian saya adalah tentang pelindungan hukum warisan budaya di Indonesia. Setelah mendengar penjelasan dari Ovi tadi, ketika nanti teman-teman bandingkan dengan presentasi saya, akan kelihatan jelas bahwa hukum itu sifatnya sangat terbatas dan sangat statis. Dan sangat lamban dalam merespon fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga nanti akan kelihatan cacatnya dan kekurangan dari skema peraturan hukum yang ada di Indonesia. Tapi to begin, kita harus pertama, kita harus bedakan dulu antara ekspresi budaya dengan heritage atau warisan budaya. Jadi, pada awalnya yang dimaksud dengan heritage ini adalah suatu konsep sangat sederhana yang bisa diartikan sebagai aset atau harta waris. Jadi, pengertian warisan budaya pada awalnya merupakan warisan, harta waris. Kemudian, seiring berkembangnya waktu, heritage atau warisan budaya juga dipergunakan untuk mendeskripsikan situs-situs bersejarah atau situs arkeologi. Jadi, salah satu demonim yang sangat lumrah adalah heritage sites. Nah, ini adalah perkembangan pengertian keduanya. Yang ketiga, heritage juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan benda-benda yang ada dalam koleksi museum. Dan di sini penekanannya adalah ketika suatu benda ada di dalam museum, dia menjadi warisan budaya bersama. Jadi, bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Ini kita lihat yang di dalam Louvre, di dalam Ashmolean, di dalam Anthropology and Archaeology Museum di Cambridge, itu harusnya bisa dinikmati oleh semua orang. Dan kemudian, kesadaran masyarakat juga beralih kepada tidak hanya ekspresi budaya itu sendiri, tapi juga masyarakat sumbernya. Jadi, inilah yang kemudian membuka notion baru yang namanya intangible heritage, yaitu ekspresi budaya yang sifatnya tak benda yang hidup di masyarakat pada saat ini. Dan yang terakhir, yang segi ekstrimnya adalah, kadang heritage ini juga digunakan untuk menjustifikasi systemic oppression. Kemarin, pada saat gerakan Black Lives Matter baru, bukan baru ya, tapi ketika sedang the height of the movement beberapa saat yang lalu, ada inisiatif untuk merubuhkan patung-patung yang menggambarkan sosok-sosok yang berkontribusi pada systemic oppression, slavery, dan racial discrimination. Dan menanggapi hal ini ada segelintir orang yang menolak hal tersebut dengan alasan bahwa, tanda kutip, it's our heritage. Jadi, mereka menolak mengakui bahwa patung-patung ini menggambarkan representasi systemic oppression dengan bilang bahwa, that's our heritage. Sayangnya, ini juga termasuk salah satu dari pengertian heritage. Sebagaimana banyak hal dalam humanities, tidak ada kata seragam dalam pengertian heritage, it's so unhelpful. Jadi, untuk membantu kita memahami heritage, saya melihat ke teori-teori heritage studies, dan salah satu pengertian yang paling berguna menurut saya adalah yang digunakan oleh Graham, Tunbridge, dan Ashworth, yaitu a concern of the past. Jadi, heritage itu adalah ketika kita memiliki kepentingan yang ada kaitannya dengan masa lalu. Lebih mudahnya lagi, disimpulkan oleh Laura Jane Smith, John Carman, dan Mary Louise Tick Sorensen, heritage atau warisan budaya adalah penggunaan masa lalu di masa kini. Jadi, itulah perbedaan antara ekspresi budaya yang tadi Ovi bilang, ciptaan dari pentel, aktiviti masyarakat, dan warisan budaya. Warisan budaya itu ketika sedemikian banyak ekspresi budaya tadi sudah dipilih untuk suatu kegunaan tertentu. Nah, ini yang namanya heritage. Use of the past in the present. Nah, jadi komponen heritage ada tiga. Yang pertama adalah komponen masa lalu. Dan sebenarnya masa lalu di sini tidak harus masa lalu yang benar-benar tercatat dalam sejarah, bisa jadi masa lalu imajiner. Nanti bisa dijawab di kolom chat, kalau misalnya penasaran masa lalu imajinernya seperti apa. Dan yang kedua, seleksi. Jadi, tidak semua ekspresi budaya bisa menjadi heritage. Not everything that is cultural can be heritage. Dan yang ketiga, yang arguably paling penting adalah bahwa seleksi tadi, pelestarian masa lalu ini harus ditujukan untuk suatu kegunaan di masa kini. Dan biasanya kegunaan ini sifatnya ekonomis atau politis. Nah, penelitian saya adalah tentang warisan budaya, tapi saya melihat warisan budaya dari instrumen hukum negara. Jadi, saya melihat warisan budaya sebagai suatu konstruksi hukum, legal construct. Dan makna pelestarian warisan budaya melalui instrumen negara ada dua. Yaitu yang pertama adalah penghargaan atas elemen masa lalu yang masih hidup di dalam budaya masyarakat masa kini. Ini bisa kita anggap sebagai alasan altruistik pelestarian heritage. Tapi yang kedua, dan yang lebih insidious menurut saya adalah bahwa ketika heritage itu diakui oleh negara, maka ini pemberian label resmi. Jadi, suatu ekspresi budaya ini memiliki label tambahan. Tadinya dia ekspresi budaya memiliki label dari masyarakat asalnya, source community-nya. Ketika dia diakui oleh negara, dia memiliki layer baru, yaitu warisan budaya, dalam hal ini Indonesia. Nah, apa yang terjadi ketika ada pemberian label ini? Artinya ini membuka kemungkinan untuk peminjaman figuratif ekspresi budaya masyarakat untuk kepentingan negara. Jadi, ketika heritage sudah diakui secara resmi, artinya bisa jadi kegunaan ekspresi warisan budaya ini tidak lagi sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Bisa kita lihat, ketika Candi Borobudur dulu diakui sebagai, pada waktu itu namanya belum warisan budaya ya. Tapi ketika dia sudah diresmikan oleh pemerintah, dia tidak lagi hanya menjadi situs bagi suatu komunitas agama tertentu, tapi dia juga menjadi situs Indonesia. Dan ini akhirnya Borobudur ini digunakan untuk banyak sekali tujuan-tujuan yang mungkin lebih lazim sekarang dikatakan sebagai diplomasi budaya. Di image sebelah kanan itu delegasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB memakai batik, dan menurut laman berita yang saya baca, sekjen PBB-nya juga ikut memakai batik. It's good, it's beautiful, tapi kita harus juga memahami bahwa batik itu adalah ekspresi budaya masyarakat, dan kalau misalnya kegunaan batik oleh delegasi Indonesia ini ternyata tidak membawa manfaat bagi masyarakat yang membuat dan mengembangkan dan menulis batik itu sendiri, well then, yikes. Nah, tujuan presentasi saya adalah melihat bagaimana pengaturan warisan budaya dalam hukum Indonesia. Jadi, cara melihatnya adalah bukan kita mencari peraturan yang mengatur warisan budaya, tapi kita melihat peraturan-peraturan yang menggunakan berbagai elemen dari masa lalu untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu di masa kini. Nah, saya orang hukum, jadi kita harus lihat instrumen hukum tertingginya, yaitu undang-undang dasar, dan ini salah satu temuan awal saya, saya melihat bahwa ada suatu hal namanya heritage mandate, yaitu instruksi konstitusional dalam pelestarian heritage. Jadi, dalam hukum Indonesia, mandat untuk melindungi heritage ini sudah ada dari undang-undang dasar. Nah, sebelum amend the man, sumbu atau inti dari heritage mandate ini ada di pasal 32, kita bisa lihat konotasi masa lalunya di bagian yang saya highlight. Komponen masa lalu, halo? Slide-nya belum ganti, kayaknya masih di title. Sharing is paused, resume share. Masih di slide pertamanya, tadi aku pikir memang masih di sini. Uh-oh, sorry guys. It's okay. Biasa terjadi saat webinar. Udah-udah. Kelihatan nggak? Udah ya? Oke, aku. Aku itu ya. Sorry about this. Oke, jadi heritage mandate itu ada di pasal 32. Ini sudah saya highlight. Konotasi masa lalunya pertama ada di kebudayaan lama dan asli. Ini kepaus lagi ya kayaknya, enggak? Enggak. Sekarang sedang di heritage mandate. Oke. Oke. Let me just use here. Oke. Masa lalunya ada di kebudayaan lama dan asli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses seleksi. Proses seleksinya itu kita bisa lihat di frase puncak-puncak kebudayaan. Dan ini mengimplikasikan bahwa yang tidak puncak ya tidak menjadi heritage. Dan penggunaannya ada di kata yang cukup ambigui yaitu pemajuan kebudayaan. Nah, setelah amandemen, pasal 32 ini tidak lagi menjadi inti dari heritage mandate karena dia tidak lagi memiliki penjelasan. Tidak lagi memiliki, apa namanya, implikasi pelestarian masa lalu gitu. Instead, pelestarian masa lalu setelah amandemen berganti ke pasal 28i ayat 3. Di bagian yang di highlight disini kita bisa lihat, Jadi, konotasi masa lalunya ada di frase masyarakat tradisional yaitu komunitas-komunitas yang masih hidup dengan norma-norma turun-temurun yang masih mereka lestarikat sampai sekarang. Dan heritage itu tersirat dari identitas budaya. Karena heritage adalah salah satu marker atau salah satu representasi dari identitas budaya. Nah, ini adalah inti dari heritage mandate di konstitusi. Yang jadi menarik adalah, yang mungkin menjadi hot take gitu ya. Dan menurut saya ini bukan hot take juga sih, karena ini ada dalam text yang kita akan lihat nanti. Jadi, ketika kita bicara tentang identitas budaya, maka ekspresi identitas budaya masyarakat tradisional adalah heritage. Tapi yang juga saya temukan adalah, masyarakat tradisional itu, ketika mereka mendapat status sebagai masyarakat adat, istilahnya di dalam undang-undang dasar, ketika mereka menjadi masyarakat adat, maka masyarakat adat ini pun menjadi wujud official heritage. Ketika saya ngobrol sama orang-orang diri dan kebudayaan, mereka yang kayak, Hah? Yang benar, mas? I'm like, I promise you that's the case. Nah, ini kita bisa lihat di pasal 18b ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Jadi, di sini bisa kita lihat bahwa memang masyarakat adat itu sendiri menjadi wujud heritage. Kita pin dulu di sini, nanti kita akan lihat bagaimana tindakan pemerintah yang ternyata memang memperlakukan masyarakat adat sebagai warisan budaya. Oke, tadi kita sudah lihat heritage mandate, sekarang kita lihat bagaimana mandat ini dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Nah, peraturan perundang-undangan ini ada dua kategori. Yang pertama adalah peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang jenis-jenis warisan budaya. Yang kedua adalah peraturan yang tidak menyebut warisan budaya, tetapi mengatur pelestarian komponen masa lalu masyarakat adat. Nah, perlu kita pahami bahwa konsep warisan budaya menurut undang-undang dasar adalah selalu diasosiasikan dengan masyarakat adat. Dalam kenyataan, warisan budaya banyak yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat adat, but that's just the way it is. Oke, peraturan yang secara eksplisit mengatur warisan budaya membagi warisan budaya menjadi dua jenis. Yang pertama, yang kebendaan, itu disebut cagar budaya. Yang kedua adalah warisan budaya tak benda, yang disebut objek pemajuan kebudayaan, yang termasuk di dalam sini adalah ekspresi budaya tradisional yang bisa mendapat pelindungan sebagai kekayaan intelektual melalui undang-undang hak cipta. Di dalam peraturan tentang warisan budaya, pemerintah itu menginginkan adanya pelestarian. Nah, pelestarian ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah pelindungan. Pelindungan ini pencegahan dari kerusakan dan kehancuran kemusnahan. Pengembangan ini adalah penelusuran potensi bagaimana agar warisan budaya ini bisa dikembangkan. Terus yang ketiga adalah pemanfaatan. Dan pemanfaatan ini yang berarti bahwa suatu cagar budaya atau objek pemajuan kebudayaan tidak hanya akan dipageri, tidak hanya akan dimasukkan ke glass box di museum, tapi juga harus bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, sekarang kita harus juga lihat karena memang heritage ini konsepnya sangat erat dengan masyarakat adat, bagaimana peran masyarakat adat dalam pelestarian warisan budaya. Spoiler alert, not much. Jadi, dalam peraturan perundang-undangannya, masyarakat adat tidak diberi porsi yang meaningful sepanjang sependek penemuan saya. Dalam menaunan cagar budaya, masyarakat adat dapat memiliki atau menguasai area cagar budaya, tapi mereka tidak punya suara dalam penetapan cagar budaya. Jadi, penetapan cagar budaya ini bergantung pada rekomendasi tim ahli, yang komposisinya adalah kebanyakan akademik. Sehingga masyarakat adat tidak ada andil di situ. Dan masyarakat adat bisa turut serta bersama pemerintah membahas rencana pengembangan cagar budaya, namun partisipasi ini tidak dibahasakan sebagai hak. Jadi, masyarakat adat harus menunggu diundang oleh pemerintah. Jadi, partisipasi di bagian cagar budaya bersifat pasif. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, nah ini ketika kita bicara tentang warisan budaya yang bentuknya tak benda, banyak elemen budaya masyarakat adat yang eligible menjadi OPK. Mulai dari tradisi lisan, manuskrip tradisional, upacara, ritual, pengetahuan dan teknologi tradisional, sampai permainan atau olahraga tradisional. Maaf. Tapi, yang bikin saya bingung, dalam penjelasan pasal 13 ayat 3B, disebutkan bahwa masyarakat adat adalah faktor budaya di luar objek pemajuan kebudayaan. Jadi, anehnya Undang-Undang ini mengatur tentang banyak sekali jenis elemen budaya masyarakat adat. Sorry, tapi masyarakat adat dikeluarkan dari skema peraturan perundang-Undangan. Break, sebentar. Ambil minum dulu. Sorry guys, dehydration. Oh God, this is recorded, isn't it? Okay. Sembari Rangga minum ini diskusinya makin panas ya. Okay, I'm ready. Okay. Sorry. Silahkan dilanjutkan, nggak apa-apa. Emang begitu kalau sudah ngomongin Undang-Undang itu harus banyak minum ya. Dehidrasi dan agak dingin dan agak kesel ya. Ya, diskusinya dengan kepala dingin begitu ya. Okay. Silahkan Rangga dilanjutkan. Thank you, Mbak Herlin. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta ini pada intinya memungkinkan pencipta karya budaya untuk mendapatkan kompensasi ekonomis dan moral ya. Jadi, kalau misalnya pencipta budaya ini sudah memiliki hak cipta, artinya mereka berhak memperoleh remunerasi lah atas penggunaan dari kekayaan intelektualnya. Tapi, jenis karya yang diidentikan dengan masyarakat adat adalah ekspresi budaya tradisional dan dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa hak cipta EBT ini dipegang secara otomatis oleh negara. Kecuali dapat dibuktikan dengan pasti identitas penciptanya. Dan ini mungkin bisa menjadi bermasalah ketika EBT ini berwujud suatu karya turun-temurun yang sudah sulit ditelusuri siapa penciptanya. Jadi, apa ya? Tidak ada kemudahan lah bagi masyarakat adat untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum atas karya budayanya. Nah, itu dari Undang-Undang yang eksplisit. Menyebutkan warisan budaya gitu ya. Ada peraturan-peraturan lain yang juga melestarikan masa lalu. Dan saya ingin memberi contoh di sini peraturan perundang-undangan tentang pengakuan hukum atas status masyarakat adat. Tadi kita sudah, saya sebutkan secara singkat bahwa masyarakat adat adalah salah satu jenis warisan budaya juga. Nah, di sini ketika masyarakat adat ini diberikan status, yang terjadi adalah pemerintah daerah mendata, kemudian mengeluarkan instrumen yang memberikan status resmi tersebut. Nah, tujuan dari pengakuan hukum ini adalah pengakuan hak adat. Pengakuan hak masyarakat untuk menggunakan sumber daya alam, baik berupa tanah ulayat atau tanah adat, ataupun penggunaan sumber daya alam lainnya, misalnya kawasan hutan atau kawasan pesisir. Dan pengakuan ini juga untuk mengakomodasi hak masyarakat adat, untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan hukum adat mereka masing-masing. Dan ketika masyarakat, ketika sekelompok manusia ini dijadikan warisan budaya, maka ini adalah salah satu contoh dari apa yang Robert Hewison sebut dengan heritagization. I really hate this phrase karena belibet ngomongnya. Tapi intinya adalah perubahan bersengaja, suatu fenomena, suatu objek, suatu situs, dan dalam hal ini suatu kelompok manusia, menjadi warisan budaya. Dan yang saya teliti dalam penelitian saya adalah apa efeknya dan apakah ada ketegangan antara konsep masyarakat adat ini sendiri dengan konsep warisan budaya itu di tengah-tengah masyarakat adat itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat contoh nyata tindakan pemerintah yang memperlakukan masyarakat adat sebagai warisan budaya. Dan ini bisa kita lihat di bawah skema UNESCO. Jadi UNESCO punya satu perjanjian internasional yang namanya World Heritage Convention, dan Indonesia adalah salah satu negara pesertanya. Nah, pada tahun 2009, Indonesia menominasikan Tanah Toraja Traditional Settlement sebagai warisan budaya dari Indonesia. Kemudian tahun 2015, pemerintah Indonesia menominasikan Traditional Settlement Etna Garisi Junjung di Sumatera Barat untuk menjadi warisan budaya dari Indonesia juga. Nah, saya akan kasih lihat screenshot dari laman UNESCO itu sendiri, dari laman nominasi Indonesia itu sendiri yang membahasakan masyarakat sebagai warisan budaya. By the way, ini masih nominasi, jadi sejak tahun 2009 dan 2015 ini kedua situs ini belum disetujui oleh UNESCO. Di Tanah Toraja, bisa dilihat di situ bahwa Settlement ini terdiri di 10 Traditional Settlements, dan satu settlement itu consist of a compound of houses and granaries, burials, ceremonial grounds, etc. Ini jelas bahwa memang situs ini adalah tempat orang masih hidup. Jadi, yang dinominasikan ini bukan hanya situsnya, tapi berserta dengan komunitas di dalamnya. Begitupun dengan Nagari Si Junjung, Nagari ini adalah istilah dalam bahasa Minang yang menggambarkan kompleks desa. Nagari Si Junjung ini terdiri dari dua desa yang namanya Jorong Koto Padang dan Jorong Tanah Batu. Dan di sini jelas sekali, di situ bahwa there are 76 houses in this area inhabited by nine clans. Ketika kita sebut inhabited, berarti jelas dong bahwa memang itu adalah suatu kawasan yang masih ada masyarakat hidupnya. Jadi, ini yang ketika saya bicara dengan narasumber-narasumber saya, mereka masih sulit percaya. Karena memang sepertinya tidak lazim ketika masyarakat dianggap sebagai warisan budaya, tapi kenyataannya seperti itu. Dan contoh yang terakhir adalah satu kasus yang baru-baru ini kita dengar. Masyarakat Kanekes, atau yang dikenal oleh orang luar sebagai masyarakat Badui, itu mengirim surat ke Jokowi. Saya nggak tahu kenapa dikirim suratnya ke Jokowi. Mereka ingin dicoret dari destinasi wisata karena mereka bilang terlalu banyak turis. Yang menarik adalah bahwa di dalam surat terbuka ini, mereka menolak wisatawan yang timbul sebagai akibat dari mereka sudah menjadi masyarakat adat. Masyarakat Kanekes ini sudah diakui sebagai masyarakat adat sejak tahun 2001. Dan sejak saat itu mereka mulai mendapat influx turis yang luar biasa. Mereka menolak konsekuensi heritage ini, tapi mereka ingin menjadi wujud heritage lain. Di dalam surat terbuka mereka, mereka menyebutkan aspirasi bahwa mereka ingin menjadi cagar alam atau cagar budaya. Mungkin ekspektasi masyarakat Kanekes adalah bahwa dengan menjadi cagar budaya, mereka bisa lebih secluded dan lebih terlindungi. Tapi kenyataan yang harus kita juga pertimbangkan adalah cagar budaya itu most if not all, itu pada akhirnya menjadi destinasi turisme juga. Jadi bisa jadi mereka tidak tahu, bisa jadi mereka memiliki aspirasi yang berbeda dengan fungsi dari peraturan tentang heritage itu sendiri. Jadi tension inilah yang menjadi salah satu dari inti penelitian saya. Mungkin sampai di situ, terima kasih. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, jaga physical distance, dan jangan ke bioskop dulu. Oke, siap. Ada iklan layanan masyarakat tadi ya. Dari Rangga, walaupun tidak secara langsung tentang warisan budaya ya, Rangga. Tapi itu benar sekali. Oke, thank you. Terima kasih Rangga dan K.O.V untuk sharingnya, berbaginya yang sangat menarik ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan ya. Yang pertama, ada dari Yeri untuk K.O.V dulu nih. Yeri mau tanya tentang kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan budaya di Sumba. Nah, itu sejauh ini seperti apa? Kerjasamanya. Di sini Yeri berpendapat, karena di tempat lain di NTT, terkesan masyarakatnya itu berjalan sendiri-sendiri untuk mempertahankan dan mempromosikan budaya mereka keluar NTT. Nah, ini kalau menurut pendapat Ovi gimana? Mau dijawab apa? Silahkan, Ovi kalau mau langsung dijawab. Halo Yeri, terima kasih pertanyaannya. Ini aku nggak bisa jawab langsung apakah baik atau buruk hubungannya, tapi karena aku meneliti anak-anak muda Sumba, mereka tuh ada yang melihat perubahan baik di gubernur yang baru ini. Katanya gubernur yang baru ini cukup mendukung kebudayaan-kebudayaan Sumba untuk keluar. Bahkan tahun kemarin, gubernur NTT yang baru ini mengirimkan delegasi penari-penari remaja Sumba untuk nari Sumba di sebuah karnival di Amerika Selatan. Aku lupa negaranya, maaf. Tapi mereka ke sana, lalu mereka tuh kayak berbagi dengan negara-negara selatan lainnya untuk menunjukkan tarian-tarian tradisional. Terus yang kedua, jadi selain itu, jadi selain gubernur yang sekarang katanya sih proaktif ya, kata anak-anak muda sana. Yang kedua, dinas pariwisata di Sumba Timur tuh sebenarnya aktif banget. Mereka tuh uangnya banyak yang digunakan untuk misalnya karnaval di Sumba atau ada bikin itu loh, kompetisi duta wisata, duta wisata pejen. Sehingga sekarang banyak ada asosiasi ya kan, asosiasi para pemenang duta wisata itu apa ya, itu kayak Abang None Jakarta gitu. Dan sebenarnya teman-temanku di Sumba nih yang rajin melestarikan budaya itu adalah alumni-alumni asosiasi duta wisata itu, asosiasi lomba kecantikan, lomba Abang None itu gitu. Dan yang ketiga, anak muda Sumba, aku juga ada satu kelompok anak muda yang aku teliti, sebenarnya namanya Humba Ai Lulu, cuman mungkin nggak muda lagi ya, udah 30-an, 40-an. Cuman dulu kan mereka muda ya. Tapi sekarang, iya dong semua orang dulu muda ya. Tapi sekarang mereka itu perlahanan udah masuk ke pemerintahan, ada yang masuk, ada yang jadi wakil DPRD di Sumba Timur sekarang. Dulu dia aktif dalam aktivisme anak muda Sumba gitu. Jadi, kita bisa lihat ada berbagai macam engagement masyarakat dan pemerintah. Dan sebenarnya dua hal itu dalam satu sisi, sebenarnya mereka sangat berhubungan gitu. Anak muda bisa jadi pemerintah di masa depan gitu. Kalau menurut Yere gimana? Nanti bagi-bagi cerita juga ya. Gitu aja sih. Menurut Yere gimana, Yere? Sejauh ini kan kalau dari kamu tadi ada ketegangan itu tadi ya antara masyarakat dan pemerintah kalau menurut pengamatanmu. Nah, kalau dari bentuk kerjasamanya, ada nggak? Pastinya ada ya. Saya yakin pasti ada. Bentuk-bentuknya seperti apa ini yang mungkin mengimbangi ketegangan itu tadi? Oke. Gimana Yere? Sorry, gimana Rangga? Oh, ke aku loh. Sorry, gimana? Bentuk kerjasama? Bentuk kerjasama. Tadi kan kalau Rangga sudah memaparkan tentang bentuk-bentuk ketegangan yang ada ya. Bagaimana UU-nya bicara A diimplementasikan di lapangannya B gitu ya. Sebagaimana UU-U yang lain gitu ya. Pasti ada hal-hal seperti itu gitu. Nah, kalau bentuk kerjasamanya, kolaborasinya antara pemerintah dan masyarakat, menurut Rangga ini bagaimana? Kan pastinya juga ada kan bentuk kerjasamanya. Right, right. Thank you. Jadi, yang saya amati dari melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masyarakat adat, itu tidak dibuat two-way gitu loh. Tidak dibuat dua jalur. Jadi, negara sebagai pemegang kewajiban, negara akan mengakui masyarakat adat. Masyarakat adat tidak bisa melayangkan klaim, tidak bisa mereka bilang, mereka melayangkan demand. Itu nggak diatur dalam peraturan perundang-undangannya gitu loh. Jadi, yang menjadi masalah ya itu. Ketika mereka ingin, ketika mereka ada, apa namanya, bukan unek-unek ya, lebih much more substantive than unek-unek gitu loh. Ketika mereka ada suatu hal yang ingin mereka keluhkan, nah itu nggak ada jalurnya gitu loh. Makanya peran-peran NGO yang akhirnya menjadi penting untuk mem-bridge antara masyarakat dengan pemerintah. Dan ini jadinya tergantung pada apakah pemerintah membuka kesempatan itu. Sudah ada beberapa kementerian yang welcome dengan dialog-dialog seperti ini, tapi again, tidak ada jalur untuk klaim gitu loh, yang saya amati. Jadi, kerjasama itu agak sedikit stunted di situ kayaknya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Emanuel untuk AOV. Terima kasih katanya presentasinya menarik sekali, dan menarik juga nih pertanyaan dari Emanuel. Emanuel, dalam studi sosial, dalam banyak kasus serupa tidak menggambarkan korelasi yang absolut. Nah, Emanuel penasaran, kira-kira dalam konteks tenun dan kebudayaan masyarakat Sumba Timur dalam aspek luas, apa yang menjadi dasar pandangan bahwa yang dituangkan di kain tenun itu betul-betul ada hubungannya dengan kebudayaan dalam aspek yang lebih luas, dan bukan sesuatu yang kebetulan atau given, atau berjalan masing-masing saja proses konstruksinya. Nah, gimana, KAOV? Terima kasih Emanuel untuk pertanyaan filosofis. Pertanyaan filosofis. Ya, emang benar ya, aku saat membaca juga ini gimana ngeliatnya, ini yakin nih penelitian nggak interpretatif aja, dia nggak cuma menerjemahkan, oh yang ada di kain tenun kok mungkin sama, sama yang di lainnya gitu ya. Untuk, sebenarnya aku bukan penyuka ide interpretatif dalam research ya, jadi aku lebih suka ngobrol sama orang, jadi nggak interpretatif ke satu benda itu, kayaknya kalau interpretatif benar ya, kata kamu bisa aja kebetulan aja gitu, kan cocok sama prinsip lainnya. Tapi to challenge myself, to defend those researchers gitu ya, ini kan dalam masyarakat tradisional Sumba yang waktu itu tertutup gitu, yang mereka sangat intact dari sistem, tadi sistem pertukaran barangnya, sistem pernikahannya, dan juga sistem mungkin dari pembuatan artnya. Dan dalam masyarakat yang sangat intact itu, mungkin saat masyarakat hidup itu kita tidak, kita tidak menyadari bahwa ada sebuah kode-kode tertentu yang kita ikuti. Misalnya sekarang kita mungkin mengikuti kode-kode tertentu, tapi karena kita tidak melihat dari luar, kita tidak menyadari kode-kode atau rumus-rumus masyarakat tersebut. Aku bisa kasih satu contoh, misalnya kalau kamu mau pelajari lebih lanjut, ada buku namanya The Fame of Gawa, ditulis oleh Nancy Mann. Dan di situ Nancy Mann baru saja meninggal tahun ini, she was a great anthropologist. Jadi dia meneliti sebuah masyarakat di Pasifik, di Gawa, itu dia melihat hubungan satu benda dengan benda lainnya. Misalnya ada sebuah kualitas, dia sebutnya kualisign, ada sebuah kualitas, misalnya kualitas ringan. Kualitas ringan itu bagus. Kenapa kualitas ringan itu bagus? Karena kualitas ringan itu bisa menyukseskan kamu secara sosial. Aku akan jelaskan di sini. Misalnya, perahu itu ada kualitas ringan, karena dia bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Terus kalau punya taman pangan di rumah itu, atau garden plot itu ada kualitas ringan, karena kamu bisa menghasilkan makanan, dan makanan itu bisa dikasih ke orang lain, bisa bergerak, itu kualitasnya ringan. Badan yang bergerak itu kualitasnya ringan, karena dia bekerja. Kalau bekerja juga memberikan kebaikan untuk orang lain, untuk masyarakat Gawa itu. Dan juga makanan yang dibirikan ke orang, itu ada kualitas ringannya. Jadi dari kode pemikiran mereka, kalau makanan diberikan ke orang, ada kualitas ringan, kualitas ringan itu bagus, makanan dikasih ke orang, orang yang dikasih senang, terus dia akan sukses secara sosial. Makanya saat lebaran kita ngasih hamper, kita nggak tahu kan, itu ada kode-kode, ada kode yang kita tidak sadari, gitu. Dan buat mereka, buat masyarakat Gawa, itu kualitas ringan itu penting. Dan itu mungkin juga kualitas daya dikterai adik, itu penting dalam masyarakat tradisional Sumba Timur. Dan mungkin saat ini udah nggak gitu lagi, makanya sekarang motifnya udah ganti, gitu ya. Namun benar juga, ada juga orang yang bikin tenun, ya samain aja sama konsep jaman dulu, bisa juga kayak gitu. Cuman, kalau yang aku lihat sih, sebagian besar penenun di Sumba, sekarang, sebagian besar masih mengikuti konsep yang tradbi, yang ada cermin, ada konsep cerminnya, ada konsep yang talabawawa, talabadita, ada konsep paduanya, di tengahnya itu pasti sama, bifacial, itu mungkin kebiasaan juga, gitu ya. Cuman, kalau kita hidup tuh, kita memang tidak menyadari kode-kode yang kita ikuti, gitu. Kan nggak ada bukunya, gitu. Itu sih, menurut aku. Ovi, ini sebelum saya balik ke kolom chat kita, yang sudah lebih rame lagi, makin rame. Mumpung kamu lagi ngomongin tentang motif ragam corak itu ya, tadi di tayangan yang Ovi bagikan, itu ada motif koin Belanda, gitu ya. Terus ada beberapa gambar yang nggak tahu. Kalau saya tuh mengingatkan saya sama tapestry di Inggris juga ya, motif-motif singa, gitu ya. Nah, ini bagaimana pengaruh dari budaya di luar Sumba Timur itu sendiri ke motif-motif tadi? Dan apa yang kita bisa tarik mengenai sejarah kain tenun ikat Sumba Timur itu sendiri, dari motifnya? Yang bisa kita tarik, Sumba itu udah kosmopolitan sejak lama. Jadi, ada buku ditulis tahun 1800-an itu mengenai kapal pesiar mewah yang berpesiar dari Australia ke Sumba, lalu ke Surabaya, ke Jakarta. Jadi, kita tidak bisa membayangkan orang tradisional itu, ya dari dulu memang tertutup kali, nggak pernah ada kontak sama orang luar. Yang bisa kita ambil adalah Sumba itu udah kosmopolitan sejak lama. Dan motif singa itu kayaknya kalau nggak salah itu motif termasuk dari koin Belanda juga. Dan waktu itu, jadi waktu itu Belanda itu masuk Sumba, waktu itu Sumba itu nggak menarik buat Belanda. Nggak tahu kenapa. Tapi akhirnya saat mereka masuk Sumba, mereka tuh minta raja-raja di sana itu untuk juga menjadi perwakilan pemerintahan mereka. Dan biasanya yang jadi perwakilan Belanda itu dikasih tongkat ratu Belanda, gitu. Dan ada beberapa desa yang motifnya itu tongkat Belanda, gitu. Dan ini dianggap motif tua mereka, gitu. Dan kayak motif yang sangat bersejarah. Dan desa lain biasanya nggak pakai motif itu. Dan memang Sumba itu memasukkan unsur-unsur dari eksternal itu juga cukup lama. Ada juga unsur India, namanya unsur Patola. Karena beberapa orang Sumba atau orang Sumba juga percaya nenek moyang mereka tuh berjalan dari jauh, itu melewatin India, lalu baru sampai ke Sumba. Tapi yang bisa kita tarik di sini, Sumba has always been a cosmopolitan place, gitu. Oke, menarik sekali ya. Pantes kamu meneliti ini. Oke, saya kembali ke kolom chat. Di sini ada Amelia. Nah, ini pertanyaannya untuk Rangga nih, terkait dengan situasi saat ini sedang pandemi dan kaitannya dengan masyarakat adat nih Rangga. Di sini Amelia tanya, bagaimana cara pemerintah untuk memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada masyarakat adat terkait protokol keamanan untuk penguburan jenazah yang terkena COVID-19? Karena kita tahu bahwa beberapa masyarakat sangat menentang protokol pemakaman jenazah karena dianggap bertentangan dengan syariat agama atau adat tertentu. Apalagi di beberapa suku seperti di Toraja dan Bali. Nah, pemakaman jenazah adalah suatu hal yang sangat suci, gitu ya. Dan pasti mereka akan menentang protokol tersebut. Nah, menurut pengamatan Rangga sejauh ini seperti apa? First of all, saya meneliti masyarakat adat dari segi warisan budayanya. Jadi, saya sama sekali tidak... Saya belum pernah turun langsung ke tengah kawasan masyarakat adat karena thanks Miss Rona. Tapi, yang mungkin bisa saya beri observasi adalah kita tidak boleh mengasumsikan bahwa masyarakat itu resisten terhadap informasi. Yang menjadi salah satu kendala adalah ketika adanya stereotip bahwa masyarakat adat itu resisten terhadap informasi, resisten terhadap kebaruan, dan tidak bersedia menerima informasi. Saya bicara dengan beberapa orang dari NGO yang berkecimpung di advokasi masyarakat adat. intinya mereka bilang bahwa masyarakat adat itu they're people, they're just, they're us. Bedanya adalah bahwa they self-governed in accordance, sesuai dengan cultural distinction mereka sendiri. Jadi, bagaimana cara pemerintah? Pemerintah harus datang. Dan kalau menurut saya, itu tergantung pada komunikasi dari pemerintah itu sendiri. Saya bisa berbicara selama dua semester tentang bagaimana... Ketegangan-ketegangan tadi ya. Ini pertanyaannya Amelia menariknya juga. Ini mencerminkan salah satu poin tentang ketegangan tadi ya. Bagaimana sebuah peraturan ketika diaplikasikan ke masyarakat tertentu ini mungkin akan ada singgungan-singgungan dan harus ada komunikasi yang baik untuk menyampaikan inti dari informasinya. Begitu ya, Rangga? Absolutely. Jadi, caranya adalah datang saja. Dan saya yakin kok kalau misalnya memang itu informasi yang sensible, yang berdasarkan scientific observation dan common sense, anyone, anyone would accept it. Menurut, apa namanya, optimism saya ya. Masih tentang masyarakat adat nih, pertanyaan selanjutnya dari Holly Glora. Untuk Rangga, mungkin mau tanya terkait dilema penetapan masyarakat adat sebagai objek dari pemajuan kebudayaan. Nah, ini yang tadi barusan kamu share ya. Apakah UU 5 tahun 2017 mengklasifikasikan masyarakat adat di luar objek pemajuan budaya di dasari perspektif masyarakat lebih sebagai subjek atau pelaku budaya dibandingkan objek? Bagaimana pandangan kamu terkait dilema objek-subjek ini ya? Jadi, positioningnya seperti apa? Bagaimana memposisikan masyarakat adat dalam posisi membangun Indonesia agar lebih terfokus kepada orangnya, mungkin bukan objeknya gitu ya? Atau di sini disebut people-centered, dia menyebutnya. Begitu Rangga. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. That's a very good point. Jadi, yang tadi penjelasan saya itu mungkin saya kurang jelas menyampaikannya, tapi masyarakat adat bukan di luar objek pemajuan kebudayaan, tapi masyarakat adat dianggap sebagai faktor budaya di luar objek pemajuan kebudayaan. Jadi, yang menjadi keanehan bagi saya adalah ketika masyarakat... Saya kurang paham, jujur, maksud dari faktor budaya di luar objek pemajuan kebudayaan ini apa. Tapi, aneh kalau misalnya undang-undang itu mengatur tentang ekspresi budaya masyarakat adat, tapi masyarakat adatnya sendiri tidak dilibatkan gitu loh. Yang menjadi poin saya tadi adalah bahwa masyarakat adat tidak diberikan porsi partisipasi menurut undang-undang 5.2017 itu. Asumsi saya, kenapa masyarakat adat ini dianggap sebagai faktor budaya di luar OPK adalah karena pemerintah berpikiran positif bahwa akan ada undang-undang terpisah tentang pengakuan masyarakat adat sendiri gitu loh. Kenyataannya adalah undang-undang itu sudah ada di DPR selama lebih dari 3 dekade. Jadi, who knows? Poses yang panjang lagi ya. Masih banyak nih PR-nya. Masih banyak juga yang harus dikajir. Tadi pertanyaannya Holly itu terkait dengan Immanuel juga nih yang bahas, yang tanya tentang hubungan objek tadi, objek-subjek tadi. Nah, ya mungkin di sini aku bisa tambahkan saja pertanyaannya, apakah upaya menginklusi masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek ini, malah bersifat counterproduktif terhadap upaya pelastarian kebudayaan secara keseluruhan itu sendiri. Lalu gimana caranya menghindari kelompok masyarakat ini supaya tidak jadi sekedar objek, baik itu objek undang-undang maupun objek apa ya, jadi inventaris tadi. Saya pikir Mbak Herlin froze. Halo. Oke. Halo Mbak Herlin. Hai, selamat datang kembali. Hai. Ya, silakan. Retorika subjek-objeknya, that's a very good point. Pada intinya gini, secara semantiknya, saya, I have a bit of a problem dengan perlakuan manusia sebagai objek. Perlakuan manusia sebagai objek, that's always problematic. Jadi, kalau misalnya masyarakat adat diatur sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan tadi, of course, it's going to be problematic. Menurut saya sih, yang menjadi salah satu silver lining, bukan silver lining juga, tapi common thread-nya adalah ketika undang-undang dasar sudah bilang bahwa warisan budaya itu diasosiasikan dengan masyarakat adat, maka sebenarnya semua peraturan perundang-undangan di bawahnya itu harus memperhatikan hal itu. Jadi, seharusnya sudah harus menginkorporasikan partisipasi masyarakat adat dalam undang-undang itu. Jadi, terlepas dari retorika subjek-objek, there should have been a participation method in the first place. Dan itu yang disayangkan. Dan dari undang-undang tadi itu, kan tadi saya sebut undang-undang dasar heritage mandate-nya ada di pasal 28i, ayat 3, dari undang-undang cagar budaya, undang-undang OPK, dan undang-undang hak cita, itu tidak ada satupun yang merujuk pada pasal itu. Jadi, di sini sudah sepertinya memang itu heritage mandate-nya tidak disadari, yang saya amati. Oke. Oke. Penjelasannya detail sekali ya, Rangga. Ini saya sambil baca kolom komentarnya dari Holly. Dia menyambung bahwa tahun 2019 itu ada Kongres Kebudayaan. Dan ada di situ upaya pemerintah untuk menyediakan platform, begitu ya, bagi para pelaku budaya, agar mereka bisa turut serta merumuskan rencana pembangunan yang berbasis budaya. Jika tidak salah, ini masing-masing daerah diminta menyusun sendiri rencana pemajuan kebudayaan yang mana pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan berdiskusi dengan pelaku seni budaya untuk menggali daerahnya. Ini mungkin tadi merespon tadi poin yang Rangga sampaikan mengenai kolaborasi dari pemerintah. Oh, oke. Nah, menurut Rangga, ini sudah cukup progresif atau belum inisiatif ini? Apa ya? I think the standard is very low. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari undang-undang yang mengatur tentang isu-isu kebudayaan sebelum ini, ketika ada suatu skema di dalam mana pemerintah mendengar dari elemen-elemen non-pemerintah untuk merumuskan, kalau dalam undang-undang 5 2017, kalau nggak salah namanya blueprint. Blueprint pemajuan kebudayaan daerah. I think that's very progressive. Tapi yang harus kita, again, maksud saya gini, enough with rhetoric. Undang-undang itu kadang isinya very flowery words, but they don't mean much. Jadi, ketika warisan budaya ini kan suatu ekspresi yang sangat penting bagi masyarakat sumbernya. It would be very good if it's regulated in a meaningful way as well. Jadi, of course, yang sudah ada itu very progressive, but we can do better. Dan yang saya harap itu yang terus dilakukan pemerintah. That we do better. Ya, ini inisiatif yang baik sekali ya. Apalagi kalau ditambahkan tadi inisiatif dari masyarakatnya sendiri yang tadi sampaikan Ovi dengan kanal-kanal populer dan juga kanal-kanal yang kreatif tadi ya. Oke, ini chatnya makin banyak di kolomnya. Tapi saya tahan dulu nih ya. Saya tahan dulu beberapa pertanyaannya. Karena ada pesan-pesan dari teman-teman pengurus PPI. Kita mau foto bersama dulu. Dan setelah itu kita akan lanjutkan lagi diskusinya di sesi berikutnya. Saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang baru saja masuk. Silakan, Mbak Fio. Ya, kita numpang foto dulu ya. Kameranya mau dinyalain silakan. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ayo, ayo. Yang mau ganti profile picture mungkin. Atau ganti background. Yang mau nampang di Instagram nanti. Masih ada yang mau nyalain kamera? Oke. Aku capture dulu ya. Satu, dua, tiga. Bentar, ada tiga page. Sebenarnya iklan ya. Mungkin pembicaranya kalau mau minum dulu silakan loh. Oh ya, good. Thank you. Lagi sekali terakhir. Satu, dua, tiga. Oke deh. Thank you, Mbak Erlin. Oke, terima kasih, Violi. bagian pesan-pesan sponsornya kita kembali lagi berdiskusi dengan Ovi dan Rangga. Tadi kita diskusinya sampai mengenai platform tadi ya, untuk meng-embrace, merangkul masyarakat agar mereka juga pada saat proses pencatatannya begitu ikut berpartisipasi begitu ya, Rangga ya. Atau tadi juga Ovi tambahkan dalam proses pengembangannya juga berpartisipasi begitu ya. Dan kalau yang saya amati, kalau kita bandingkan gitu dengan apa yang dimungkinkan oleh undang-undang, dengan inisiatif masyarakat di Sumba sendiri, kelihatan bahwa memang grassroots initiative itu jauh lebih cepat dan jauh lebih impactful gitu loh. Jadi, I don't know man, sebagai peneliti undang-undang, it's just the reality bahwa memang hukum itu memang tertatih-tatih lah di belakang. Di belakang social reality. Kerja berat ya. Nah ini ada pertanyaan untuk kalian berdua nih, sekarang. Mengenai kebanggaan berbudaya. Menurut kalian berdua, kebanggaan berbudaya yang sehat itu yang seperti apa sih? Gitu dulu, kira-kira bagaimana? Ini saya differ ke Ovi dulu nih. Oke, ke Ovi dulu. Gimana ya? Kebanggaan berbudaya yang sehat itu bagaimana? Nah mungkin maksudnya begini, ketika karya-karya budaya itu dicatat, lalu kan ada kebanggaan bagi kelompok-kelompok budaya tersebut, gitu kan pastinya. Nah ini bagaimana nantinya, apakah nanti menimbulkan sikap-sikap yang, apa ya, nggak tahu. Sebutnya mungkin sukuisme atau bagaimana. Mungkin itu yang dikhawatirkan mungkin oleh Wulan gitu ya. Nah yang kebanggaan berbudaya yang sehat itu yang seperti apa. Ini dari Mbak Wulan Pusparini bukan sih? Iya, betul. Siapa tetangga kamu mungkin bukan? Ini Mbak Wulan dari PPI Oxford. Di Lady Margaret Hall. Oh, oke. Halo Mbak Wulan, terima kasih telah datang. Halo Ranga. Hai Mbak. Aku temannya Herlin juga loh dulu. Oh iya Mbak Wulan, ya ampun. Maaf Mbak. Banyak sekali partisipannya. Sabar baik Mbak, di summer town. Baik, oh gue udah pindah dong. Udah pindah, that's great. Oke. Oke. Kak Ovi mau jawab dulu atau? Kak Ovi silahkan, Kak Ovi. Atau aku? I'm like. Buat aku sih, yang sehat itu kalau kamu bisa kritis atas budaya kamu sendiri gitu. Self-critical is very important. Terus yang kedua, kalau resep, kalau yang aku lakukan, mungkin nggak buat orang ya. I'm not my culture. I mean, my culture doesn't define me. I mean, I'm more than that gitu ya. Apalagi aku juga campuran Jawa Flores, jadi ada NTT-nya dikit. Tapi ada hal lain selain itu gitu. Jadi, ada hal lain selain kebanggaan terhadap budaya. Itu kalau buat aku sendiri. Gitu aja sih. Jadi self, being critical ya. Kritis, auto-kritik bisa kita katakan seperti itu. Auto-kritik atau self-kritik gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya lebih ke sini sih, kan Indonesia pasti bangga lah ya sama budayanya. Nah, oleh kemarin si Gorondar M. si bikin rendang aja, wuh heboh se-Indonesia raya. Masuku itu begini loh, kan sebelum ada batas-batas administrasi negara, itu kan kita tersebar secara alami. Suku-suku itu kan, kan gradasi ya, suku kita, misalnya yang di Sumatera itu dengan peninsular Malaysia kan mirip-mirip. Lalu ketika, kita bangga-bangga terendang nih, pokoknya Indonesia punya gitu. Terus kalau ketika ada yang bilang, oh enggak ini Malaysia, terus everybody gets so really upset, I don't think that healthy. Lalu dalam hal budaya, saya background-nya hewan, saya nggak tahu. Tapi maksudku, kan itu fluid ya. Kalau saya kan dulu belajar biogeografi, even suku itu kan kita Polinesia itu sampai Hawaii itu kan secara genetik itu mirip. Dan kultur juga kan gitu kan, meme, ideas is like gradual. Terus sekarang kita ada batas administrasi, seorang bilang, oh this is my culture, I'm proud, and this is uniquely Indonesia or something, which is not really, I don't know, you cannot just cut budaya. Batik itu cuma di Indonesia, enggak juga sih. Metode membatik, itu sebenarnya agak universal juga. Mungkin polanya Indonesia. kayak gitu loh maksudku. Oke. Oke. Mbak Wulan, terima kasih pertanyaannya. Nanti kalau ada follow-up, bisa disampaikan melalui kolom chat ya Mbak ya. Oke. Gimana Ovi dan Raga, yang mau ditambahin? Aku setuju dengan Ovi pertama, dan yang Mbak Wulan bilang tadi itu, to be honest, itu adalah salah satu motivasi, one of my basis instincts, ketika lagi mikirin topik skripsi beberapa ratus tahun yang lalu di UGM. Waktu itu ada iklan Discover Indonesia, Visit Indonesia kalau enggak salah di Discovery Channel, ada Taripendet, eh sorry, itu iklan turisme Malaysia, tapi ada Taripendetnya gitu loh. Nah pada waktu itu, saya di Departemen Hukum Internasional, saya mikir, wah ini ada suatu sengketa antar negara nih. There's a joke there somewhere. Tapi setelah saya belajar, bukan berarti saya makin ngerti juga, saya malah makin bingung, makanya saya ambil program PhD. Tapi intinya adalah, I think what matters is being respectful of, you know, culture is not that expression per se gitu loh. Jadi seperti tadi Ovi sudah bilang, itu adalah wujud dari karya masyarakat gitu. Jadi ketika kita berbangga dengan suatu budaya, kita harus pikir juga orang di belakang budaya itu gitu. Jadi, dan yang Mbak Wulan tadi bilang, itu kan batas geografis. Itu betul, dan itu adalah salah satu, apa ya, ketika Indonesia itu, ketika kita membentuk negara Indonesia, salah satu yang menjadi senjata pemersatu bangsa, adalah konsep national culture itu sendiri, yang merupakan imajinasi dari budaya-budaya masa lalu. Jadi, apa namanya, untuk mempersatukan masyarakat yang sedemikian diversenya, pemerintah melalui narasi resmi, dan salah satunya di dalam undang-undang dasar, itu membentuk imajinasi bahwa budaya-budaya daerah-daerah itu, itu adalah budaya-budaya Indonesia lama gitu. Padahal, Indonesia itu belum terbentuk pada saat itu gitu. Jadi, that's correct, itu adalah imajinasi politik gitu. I'm not sure if I'm using that term. Ini yang kamu sebut tadi sebagai masa lalu imaginary itu bukan yang? That's correct. Itu kebetulan pertanyaan ya, Kaisa. Aynaya, katanya mahasiswa kamu dulu, tahun 2017 ya, dia tanya tentang masa lalu imaginary. Jadi, secara kebetulan langsung dijawab tadi ya. Nah, ya itu tadi, I'm like, it doesn't make much sense gitu loh. Dan itulah salah satu paradoks yang ada dalam heritage. Kita memilih heritage itu not based on historical fact, but based on feeling. Jadi, apa yang bisa menggugah national identity, apa yang bisa menggugah persatuan dan kesatuan, itulah yang akhirnya menjadi heritage. Padahal, there's not much truth to it. Jadi, kalau menurut Rangga ini, instrumen-instrumen hukum Indonesia ini sudah akomodatif atau malah melemahkan esensi heritage itu sendiri? Ini masih dari Kaisa terkait tadi. Pada intinya, oke, thank you. Pada intinya setiap instrumen hukum yang mengatur warisan budaya itu mereduksi warisan budaya itu sendiri. Mereduksi ekspresi budaya itu sendiri. Tadi, Ovi sudah jelaskan bahwa, apa namanya, tergantung dengan perkembangan suatu masyarakat, sementara dalam instrumen hukum itu sifatnya membekukan ketika sudah ada. Ini adalah Kris warisan budaya dari Indonesia. Bentuknya ya itu gitu loh. Perubahan yang bisa dialami oleh Kris itu menjadi terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi setiap instrumen hukum yang merambah heritage itu pada intinya mereduksi ekspresi budaya. Jadi ada implikasi bisa jadi malah kesana ya. Jadi kalau tidak, tadi kalau tidak hati-hati, kalau tidak bijak dalam implementasinya tadi. Correct. Masih untuk Rangga ini pertanyaannya, di UN tadi kan kamu sempat menyebutkan soal UN ya, ada prinsip free, prior, and informed consent untuk hal-hal terkait masyarakat adat. Nah sejauh mana negara kita mengakui prinsip tersebut? Ini pertanyaan dari Wira. Oke. Free, prior, and informed consent. Kayaknya ini topik skripsi saya zaman dahulu kali juga. Sejauh mana peraturan perundang-undangan kita sudah mengakomodasi itu di dalam peraturan yang terkait dengan warisan budaya, karena saya hanya meneliti tentang warisan budaya, sepertinya not much. Seperti tadi kita lihat di dalam peresmian cagar budaya, masyarakat adat hampir tidak punya suara gitu loh dalam penetapan kawasan mereka sebagai cagar budaya Indonesia. Jadi, there is always room to improve in there. Jawaban singkatnya seperti itu. Oke. Oke. Ini pertanyaan di kolom chatnya belum ada lagi, tapi saya punya beberapa pertanyaan tadi yang timbul gitu ya saat mendengarkan kalian presentasi dan menjawab. Tadi soal klaim-klaim itu ya, UU itu kan dia sifatnya sebagai payung dan dia rambu-rambu gitu ya. Nah, kenapa klaim-klaim tadi itu masih terjadi? Menurut Rangga dan Ovi ini, kenapa? Jangankan dengan, tadi disebutkan dengan negara tetangga gitu ya, dengan mungkin sesama yang di Indonesia pun masih ada hal seperti itu. Mungkin kalau dikaitkan dengan kain tenun ikat sumba, mungkin Ovi juga pernah dengar kemarin sempat ada, apa ya, wolemik gitu atau rame, waktu ada tenun nimbrum truso ya, kalau nggak salah yang diduga motifnya itu katanya mirip dengan motif dari sumba. Nah, ini kan sudah ada UU-nya, lalu kira-kira kenapa nih isu-isu klaim ini masih ada gitu, menurut kalian? Ovi, do you want to take this first? Aduh, Luan. Siapa kan di suite dulu? Kalau dari sudut pandang heritage-nya, yang saya bisa katakan adalah, klaim tadi itu mungkin bukan klaim dari sudut pandang hukum ya, kalau misalnya klaim dari sudut pandang hukum kan dia melayangkan suatu, tanda kutip, gugatan gitu, pengertiannya klaim kepemilikan atau klaim penguasaan, dan sepertinya tidak tepat kalau misalnya kita aplikasikan ini dalam ekspresi budaya yang sangat malleable, yang sangat mutable, dan sangat liquid lah gitu, for lack of a better term. Tapi ketika ada suatu ekspresi budaya yang menimbulkan perasaan yang sangat kuat, ini adalah salah satu konsekuensi dari konsep heritage itu sendiri. Karena heritage ini kan, dia merupakan suatu ekspresi budaya yang sudah diseleksi oleh suatu masyarakat, menjadi representasi identitasnya. Sehingga ketika representasi identitas itu disinggung, dan apabila ekspresi budaya, ekspresi identitas ini adalah suatu hal yang sacred, yang penting artinya bagi kolektif identitas masyarakat tersebut, wajar bahwa itu akan menimbulkan very strong feelings. Dan itu yang terjadi sebenarnya dari klaim itu. It's just very, very strong, patriotic mungkin, saya mau bilang chauvinistic sih, karena memang bahayanya adalah disitu, jangan sampai heritage itu menjadi sarana konflik. Peran heritage dalam konflik ini sudah dibukukan banyak banget, dan memang heritage ini menjadi vessel atau wahana yang sangat ampuh untuk merally orang, membuat orang bersatu, melawan other, apa namanya, perceived other. Mungkin Ovi bisa jelaskan konsep other itu sendiri. Dan ini yang bahaya kalau misalnya kita terlalu chauvinistic memahami heritage. Baik. Oke. Kalau dari Ovi bagaimana nih? Tadi mungkin apakah setuju dengan Rangga atau mungkin ada pendapat yang lain? Selalu setuju sama Rangga. Terima kasih, Ovi. Kalau tadi Herwin bilang trozo, kalau nggak salah, trozo itu bukan hanya bikin alat kain dengan musik sumba, tapi juga berbagai kain nusantara juga diproduksi trozo. Karena kalau nggak salah ya, bisa dibenerin, pemirsa. Trozo itu industri yang cukup besar, jadi mereka punya banyak pekerja dan bisa ngerjain apapun. Dan mungkin mereka, orang sumba waktu itu pernah sih, pernah ada konflik sedikit sama trozo. Karena trozo bilang ini, pokoknya trozo bilang ini buatan trozo gitu. Benar kata Rangga yang dibilang, mungkin ada dua hal. Pertama yang itu tadi ya, kebanggaan identitas mereka. Ah, itu kan heritage gue dari nenek moyang kami gitu kan. Kok diaku-akuin gitu. Yang kedua juga masalah ekonomi sih. Jadi kalau trozo itu diakui bahwa, oh orang trozo yang buat motif seperti ini nih, motif cermin dan dengan konsep daya dikteriadik, dan akhirnya kalian tahu sendiri di kain sumba itu indah sekali, bagus sekali. Nanti di masa depan orang-orang pesannya ke trozo dong, bukan ke sumba. Kalau nggak jelas, kalau trozo bisa mengakui bahwa ini kain gue, aku yang memproduksi gitu misalnya. Dan itu ada masalah ekonomi di situ. Makanya sekarang di sumba timur, mereka sedang membuat masyarakat kelompok, seperti untuk pengelola informasi geografis. Mungkin Rangga bisa jelaskan lebih lanjut. Jadi nanti kalau masyarakat sumba dapat IG atau informasi geografis untuk tenun sumbanya, tenun yang dari sumba, yang dari benang dari alam sumba, dikerjakan oleh orang sumba, dengan motif sumba, itu nilainya akan lebih tinggi dan keuntungan ekonomi akan lebih banyak untuk orang sumba itu sendiri. Jadi misalnya kalau tenunnya dibuat di trozo, karena itu nggak pakai indikasi geografis misalnya, karena bukan dari sumba, mungkin keuntungan ekonomi akan lebih kecil gitu. Dan mungkin memang akan lebih murah, tapi tidak seberkualitas yang dari sumba, yang dikerjakan berminggu-minggu, dengan cara yang sangat tradisional, dengan pewarna alami dan sebagainya. Gitu sih menurut aku. Oke. Kalau menurut Rangga gimana? Rangga? Yang indikasi geografis tadi, itu adalah salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang tidak secara spesifik mentargetkan warisan budaya, tapi memiliki manfaat untuk ekspresi budaya masyarakat. Jadi indikasi geografis ini kan proses penamaan suatu produk komersil dengan suatu nama geografis. Jadi misalnya kalau contoh dari produk internasionalnya mungkin champagne, itu hanya boleh digunakan untuk liqueur yang diproduksi di daerah tertentu. Kalau misalnya diproduksi di luar daerah itu namanya prosecco misalnya. Nah, begitu pun hasil dengan tenun sumba tadi. Nah, undang-undang merk dan indikasi geografis ini tidak secara spesifik mereka memiliki rezim khusus untuk ekspresi budaya, tapi ternyata mereka ada manfaatnya gitu loh untuk ekspresi budaya masyarakat. Jadi di sini yang terus jadi pertanyaan saya ketika selama penelitian ini, what's the point gitu? Apa gunanya adanya rezim khusus yang mengatur tentang berbagai jenis warisan budaya ketika memang gunanya itu ya hanya untuk label aja. Label ini, label. Dan yang diuntungkan oleh label itu ya lagi-lagi pemerintah. Tapi ada keuntungannya nggak untuk kelompok budaya tersebut? Misalnya untuk saat terjadi klaim-klaim seperti ini gitu kan, kalau misalnya satu kelompok budaya itu misalnya dia mendapatkan, katakanlah tadi ya, predikat itu. Jadi kan dia ketika ada yang lain mengklaim, dia bisa wait gitu ya. Ini kita sudah ada label-nya gitu ya. Jadi sebetulnya ada ya kontribusinya dari undang-undang tersebut dan upaya pemajuan warisan budaya ini ya dalam hal itu. Kalau dari undang-undang merah dan indikasi geografisnya jelas kontribusinya ada gitu loh. Ketika mereka sudah mendapatkan indikasi geografis itu, jelas keuntungannya kan keuntungan ekonomis. Mereka jadi bisa memasarkan produk itu berdasarkan ciri khas dari kehususan geografis yang ada di lingkungan itu gitu loh. Sementara kalau misalnya undang-undang yang warisan budaya yang eksplisit tadi, itu yang menurut saya masih abstrak gitu loh. Masih abstrak kegunaannya untuk masyarakat sumber tadi itu. Oke, ya karena saya juga ngebayangin gitu ya karena Indonesia luas sekali gitu ya dan banyak kemiripan-kemiripan dan irisan-irisan ekspresi budaya dan karya budaya yang ada gitu ya untuk menentukan, tadi misalnya ada poin dari Rangga misalnya, menentukan keasliannya, nah itu kan susah sekali gitu ya. Dari mana ini berasal gitu ya. Dari situ aja poin itu saja sudah kerja yang berat sekali gitu ya untuk konteks Indonesia yang sangat multikultur ya. Iya. Oke, ada pertanyaan, ini pertanyaan terakhir dari kolom chat yang mau saya sampaikan. Dari Erizal Lukman, ini tentang ekspresi budaya. Apakah ekspresi budaya dipengaruhi oleh heritage budaya atau berdiri sendiri? Misalnya kalau di Inggris, kata dia itu budaya antri gitu, misalnya. Nah, menurut kalian gimana? Jadi, seperti tadi saya jelaskan di presentasi saya yang macet di awal tadi itu, I'm very sorry about this again. Heritage itu adalah, intinya heritage itu adalah cream of the crop dari ekspresi budaya yang ada. Jadi, misalnya budaya antri itu sendiri, itu adalah budaya kontemporer. Jadi, itu budaya yang hidup di masa kini. Sementara heritage itu sifatnya adalah dia mempertahankan budaya masa lalu gitu loh. Budaya masa lalu yang dianggap ada nilainya, ada value-nya di masa kini. Jadi, mungkin itu hubungan konseptual antara heritage dengan budaya itu sendiri. Oke. Wofi, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup jelas dari Rangga tadi ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup diskusi malam ini. Oke. Mau tanya tentang peneliti kita sebagai peneliti atau sebagai student researcher gitu ya dalam hal ini. Menurut kalian apa sih peran kita dalam proses pelestarian warisan kebudayaan ini? Peran kita di mana? Lohfi dulu. Oke. Kalau sebagai antropolog, bukan antropolog, belum jadi antropolog ya orang belajar antropologi, peran kita, peran aku sih menurut aku untuk melihat itu, bahwa benda-benda budaya dan manusia itu tidak statis, dan supaya kita tidak mengeksotisasikan, ini gak keluar ya kata ini, padahal ini cukup, saya cukup buka kenapa ya, supaya kita tidak mengeksotisasikan budaya-budaya lain yang bukan budaya kita, dan caranya gimana? Caranya adalah dengan mengenal budaya tersebut, dan kok kenapa tenun sumba ini pengulangan 248 ini mistis ya, misalnya gitu. Wah ternyata ada alasannya mungkin itu kosmologi mereka, cara mereka berpikir mengenai Tuhan dan sebagainya, dan menurut aku yang peran orang yang belajar antropologi sih, menurut aku untuk melihat bahwa orang itu dimana-mana sama dan tidak eksotis gitu. Tidak dipakai untuk alat negara aja gitu. Oke. Oke. Sangat kritis sekali. Tujuannya dan juga pendapatnya. Kalau Rangga, gimana kamu Rangga? Apa ya, kalau aku melihat aku peneliti sosio-legal di bidang warisan budaya di tengah pandemi global gitu loh. Jadi aku merasa sangat-sangat setiap hari. Jadi ketika, dalam cara yang baik. Kamu kok minder sih? Tidak, tidak, tidak. Maksudnya kayak, just being very reflective of where we are. Tapi yang bisa aku, yang bisa aku mungkin tarik kesimpulan adalah, we have to think very critically ketika kita menghadapi budaya ini. Karena budaya kan, it's something that is very visceral to people. Sangat penting artinya bagi, tidak hanya bagi identitas orang pribadi, tapi juga identitas kolektif. Seperti tadi Ovi bilang, kita harus critical. ketika kita menghargai suatu budaya, ketika kita menghargai suatu warisan budaya, kita harus lihat, who benefits from that? Siapa yang diuntungkan oleh hal itu? Siapa yang dirugikan oleh hal itu? Dan itu yang mungkin, pola-pola cara berpikir kritis seperti itu, supaya kita tidak ikut dalam, tadi itu, apa namanya? Ketegangan-ketegangan tadi, arus ketegangan gitu ya. Ketegangan, atau kita tidak ikut mob mentality, yang dikit-dikit berantem, karena adanya klaim budaya. Well, that's just silly. Let's just cook together. Oke. Bagus sekali pendapatnya Rangga, dan pesan-pesannya, untuk sebelum kita menutup diskusi ini. Saya bacakan ringkasan dulu, lalu setelah itu, ada info dari teman-teman PPI Cambridge, mengenai kegiatan belajar bersama PPI Cambridge selanjutnya. Nah, dari diskusi kita malam ini, kita sudah belajar banyak sekali ya, hal-hal yang sangat kompleks, dan bahkan filosofis ya. Tadi dari paparannya Ovi, kita bisa belajar bagaimana sebuah kain dari masyarakat Sumba Timur ini, kita bisa mempelajari konsepsi masyarakatnya tentang kedudukan manusia di dalam alam semesta. Padahal ini baru dari kainnya, tapi sudah banyak sekali yang bisa pelajari, tatanan sosialnya yang sangat kompleks, lalu hal-hal yang sangat filosofis tadi. Lalu kita juga lihat bagaimana kain tenun ikat Sumba Timur ini, sebagai warisan budaya, dia luar biasa sekali. Dia terus mencoba bertahan, dan berkembang dalam menghadapi perubahan sosial budaya, dan juga istilah rangga tadi ada arus turisme, arus komersialisasi, yang terjadi, yang semakin marak ya, semakin ke sini. Lalu eksistensi ini menunjukkan bagaimana dia sebagai sebuah warisan budaya, sifatnya sangat cair, seperti tadi Ovi bilang, sangat cair, sangat adaptif. Dia bisa melahirkan bentuk-bentuk kreasi dan estetika yang baru. Ini poin yang sangat menarik sekali, saya rasa selama ini kita, kalau melihat budaya itu sifatnya sudah ajek, sudah berhenti, bahwa ternyata budaya itu sangat-sangat dinamis dan cair. Lalu dari rangga, kita juga sudah membahas bagaimana undang-undang yang ada itu sangat kompleks juga, complicated, mengenai isi dan juga implementasinya di sini, tidak bisa dipungkiri bahwa memang UU ini diperlukan sebagai payung hukum, sebagai rambu-rambu, sebagai upaya pemajuan tadi ya. Namun ketika diimplementasikan di lapangan, banyak sekali hal-hal dari A sampai Z yang perlu diperhatikan untuk memastikan bagaimana implementasinya ini betul-betul dirasakan oleh kelompok masyarakat penghasil penggiat budaya tersebut. Jadi tidak hanya masyarakat dan warisan budayanya dipandang sebagai objek, tapi juga dia bisa menjadi subjek yang berwibawa begitu ya rangga, subjek yang autentik terhadap budaya mereka, yang mereka hasilkan. Oke, selanjutnya saya mau menampilkan ini pesan-pesan sponsor dari teman-teman PPI Cambridge. Ini salah satu kegiatan juga yang sedang dijalankan di masa pandemi ini makin kreatif ya. Jadi eranya era belajar daring begitu. Nah di sini, oke ada posternya. Buat teman-teman yang tertarik belajar menggambar karakter dan ilustrasi. Nah ini ekspresi kreatif tadi yang dibilang sama Ovi ya. Siapa tahu ada yang tertarik bersama Naidi Atika Zundaro, seorang digital artist dan illustrator ya. Hari Sabtu 18 Juli 2020. Bisa registrasi di sini silahkan. Lalu jangan lupa juga bisa follow. Nah ini dia akun Instagramnya PPI Cambridge. Kalau yang penasaran PPI itu apa? Nah ini ada singkatannya nih, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Cambridge, UK. Karena Cambridge ada juga di US ya. Ini yang di Inggris. Jadi jangan salah nanti kalau mengirim aplikasi. Nah di sini kalian bisa tanya-tanya apa aja, terutama yang terkait dengan studi di Cambridge. Mulai dari aplikasi, ada juga di sini video-video tips-tips bagaimana kalian bisa tembus masuk ke Universitas Cambridge, maupun mengenai studi-studi yang ada di universitas tersebut. Oke. Jadi, nah contohnya seperti ini ya. Silahkan ini seru banget kalau kalian ikutin Instagramnya PPI Cambridge. Banyak banget topiknya. Mau lihat-lihat fotonya juga silahkan siapa tahu menimbulkan motivasi dan inspirasi gitu ya. Untuk teman-teman semua. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat-sahabat virtual yang sudah hadir di diskusi panel pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman pengurus yang tidak bisa disebutkan satu-satu karena banyak anggota aktifnya ada 40 PPI Cambridge sekarang. Luar biasa. Jadi, terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat yang berada di Inggris. Selamat beraktifitas karena masih sore ya. Sampai jumpa lagi di acara PPI Cambridge berikutnya. Salam budaya semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.